Saya tidak melihat keadaan aktor-keadaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, tapi menyenangkan dengan kesehatan orang lain. Dipika dan Katrina, saya tidak tahu, saya menurut saya, bagaimana? Dan juga mereka menyenangkan kecil yang sangat cantik. Hubungan dan persahabatan jelas tidak akan bertahan lama di Bollywood. Dalam perlombaan untuk menjadi lebih sukses, para aktor biasanya saling cemburu. Yang pada akhirnya membuat mereka terlibat berkelahian diam-diam atau bahkan secara terbuka. Dan faktanya pertarungan ini tidak hanya terbatas pada kompetisi karir, tetapi juga merembes pada kehidupan pribadi mereka. Mereka yang lebih sedikit mendapatkan pekerjaan atau kalah dalam pengakuan film, kadang membuat risih kepada aktris lain yang diduga membatasi karirnya. Ambil contoh pertama, Sonam Kapur yang mengatakan Katrina Kaif tak tahu malu dengan tanpa sebab. Ia memprotes selaju karir Katrina meski banyak kekurangannya sebagai aktris. Atau perselisihan Kajol dan Rani Mukerji yang terjadi selama bertahun-tahun yang dibesar-besarkan. Kabarnya persaingan itu bermula siak kuc-kuc hotahe hingga Rani melahirkan Adira. Berikutnya ini kita flashback ke Karina Kapur. Aktris yang paling banyak disebutkan media menyesali kesuksesan aktris lain. Ya, meskipun Karina sudah mengakui tidak ingin melihat ke belakang, namun rekam jejak perseteruannya tersimpan awet layaknya karirnya yang tak pernah redup. Siapa yang bisa melupakan kejadian ketika ia menampar Bipasha Basu di film Ajnabi? Saat itu hanya karena meminjam desainer. Atau ketika ia menyenggol kesuksesan Amisha menyebutnya bukan bintang saat menjadi ratus malam lewat film Kahona Piyarehe. Atau juga ketika ia menyesalkan film fashion yang ia tolak mendapatkan penghargaan nasional. Bukan filmnya yang ia terima yaitu heroine. Saat media sudah kenyang dengan Karina, beberapa aktris lain berikut dilaporkan saling jemburu satu sama lain. Begitu masalah pribadi atau masalah persaingan karir. Apakah ada aktris yang Anda pikir melakukan pekerjaan yang sangat baik dan Anda ingin beritahu bahwa Anda luar biasa yang luar biasa dan memiliki performa yang sangat mencintai? I've not watched a lot of films recently, but yet there's very few people who catch my attention in terms of the way they work. And I think Priyanka is definitely... Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Depika, Ranbir dan Katrina kisah cinta penuh drama dan tidak ada yang menjadi pemenang Depika, Katrina seharusnya hanya menjadi rival dalam hal karir saja awalnya semua berubah ketika sang pacar Ranbir membawa temannya Katrina itu ke pesta ulang tahun sang kekasih Depika, setelahnya persaingan mereka menjadi semakin rumit tidak ada waktu untuk menjadi iri karena bisnis film yang ada hanya iri membayangkan kekasihnya bersama wanita lain hanya berlaku sementara Depika kemudian mendapatkan orang yang sangat mencintainya Depika yang berbesar hati mulai membuka hubungan persahabatan kembali dengan sang mantan tepat di saat hubungan Ranbir dan Katrina mulai mengalami keretakan mengungkap perasaan kecewanya Katrina mengatakan dalam wawancaranya bahwa saya tidak bisa memaksakan keinginan saya pada orang-orang dalam hidup saya pilihan mereka adalah milik mereka saya mungkin tidak senang dengan mereka tetapi saya berharap mereka bertindak dewasa ungkapan Katrina ini muncul ketika Depika Ranbir kembali bersama mengerjakan film romantis yang berjudul Tamasha melalui hal ini Katrina pasti tahu posisi dan perasaan Depika kala itu Satu cerita tentang persahabatan dan perseteruan yang melibatkan dua aktris yang sangat berbakat Rani Mukherjee dan Aishwarya Rai keduanya mungkin telah lama mengosai Bollywood tapi itu bukan penyebab mereka bisa iri satu sama lain melainkan bermula ketika Rani yang tak bersalah menerima ajakan Syarukan menggantikan posisi Aishwarya di film Chalte Chalte bagaimanapun itu adalah film yang dipertaruhkan Aishwarya Rai ini diperparah ketika Rani dikabarkan dekat dengan Abhishek yang saat itu menjalin hubungan dengan Aishwarya Rai itu terjadi pada tahun 2005 saat pembuatan film Bunti or Babli Aishwarya dikenal sebagai orang yang tidak bisa berbaur dengan mantan-mantan Abhishek ia tidak hanya bersikap dingin kepada Rani juga pada karisma kapur yang merupakan tunangan Abhishek kala itu dan meski Rani adalah orang yang dekat dengan keluarga Bacan ia tidak diundang hadir ke pesta pernikahan Aishwarya Abhishek Rani tidak menyalahkan Aishwarya tapi ia kecewa dengan Abhishek yang ia pikir adalah teman baiknya hari ini Rani dan Aishwarya sudah menutup masa lalu Rani yang dikutip dalam moncaranya perihal dirinya yang tidak bisa hadir bersama Aishwarya di salah satu show mengatakan bahwa Ashuma kamu tahu aku sangat mencintaimu saya ingin mengatakan satu hal bahwa kita akan berteman selamanya kata Rani kepada Aish Persaingan antara Maduri dan Sri Devi di tahun 80-an ke atas membuatnya menjadi rival abadi Persaingan keduanya sudah menjadi konsumsi publik hingga beberapa tahun berlalu saat itu karir Sri Devi tengah berada di puncak sedang Maduri Dixit baru saja menampaki tangga kesuksesan pertama kali Maduri mulai menyalip Sri Devi sejak film T-Sub dirilis dengan lagu boomingnya Iqdotin wajah cantik dan modern Maduri seketika menjadi incaran penonton diakini bahwa Maduri bakal menjadi sukses besar kala itu di sisi lain Sri Devi mulai gagal dalam beberapa filmnya ditambah dengan kesibukannya pada kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk membuatnya harus vakum untuk beberapa waktu sejak saat itulah kesempatan besar berada di tangan Maduri menjadi sukses berikutnya kita ke Ajay Defgan yang iri pada kesuksesan film Japtak Hejan bukan hanya pada Shah Ruk melainkan pada semua tim film Yastraj Films Ajay menempu jalur hukum karena tindakan curang tim Japtak Hejan Ajay menuduh bahwa Yastraj Films tidak memberi ruang untuk filmnya Son of Sardar tayang di hari yang sama dengan Japtak Hejan ada bukti bahwa bioskop dijaga ketat untuk memaksakan pemutaran Japtak Hejan di hari itu alhasil film Ajay cukup terganggu pendapatannya padahal film itu sebenarnya cukup menjanjikan hanya dalam 8 hari ia berhasil mengumpulkan hampir 100 kror itu diprediksi bisa lebih baik jika tidak terjadi kecurangan Ajay juga berbicara mengenai heboh Kajol tidak diundang ke acara premier Japtak Hejan kata Ajay bagaimana Kajol bisa hadir sementara ia tidak diundang ke sana padahal Kajol adalah bintang besarnya Yastraj Films berikutnya kita ke Kiara Adhvani yang cukup iri dengan Depika dan Katrina selama wawancara Kiara bersama Karina Kapur ia mengatakan bahwa ia iri dengan tubuh kencang Depika dan Katrina Kiara juga iri dengan tinggi badan Katrina dan Depika selanjutnya Kiara juga memuji kerja keras doa aktris top itu yang bisa membentuk karakternya sendiri sehingga bisa dikenal luas selanjutnya Maduri Dixit yang iri kepada Rani Mukherjee meski Maduri mengakui bahwa aktris segenerasi Rani banyak mengidolakannya tapi ia cukup iri kepada Rani alasannya karena ayah Maduri penggemar terbesar Rani Mukherjee selamat menikmati